Pemirsa Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso menyentil sopir keluarga Ferdi Sambo Kuatma'ruf saat diperiksa sebagai terdakwa pembunuhan Yosua. Hakim Wahyu menyentil Kuatma'ruf banyak lupa. Dan pemirsa jelang masa akhir persidangan kesaksian tiap terdakwa tetap konsisten dengan versinya masing-masing. Hingga fakta yang harusnya terungkap secara terang benderang masih gelap gulita. Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan mantan Hakim Agung sekaligus pakar hukum pidana Gayus Lumbun. Selamat malam Prof Gayus. Selamat malam Pak Vera. Baik, salam sehat selalu Prof. Fakta ini belum juga terungkap Prof secara terang benderang padahal sudah jelang masa akhir persidangan. Apa analisa Anda? Apakah karena terdakwa yang bersikuku dengan skenario kebohongan masing-masing ataukah jaksa penuntut umum yang belum bisa menghadirkan alat bukti yang benar-benar menggambarkan peristiwa? Agak ada dua hal sebenarnya yang menjadi pokok dari ketidaklengkapan menterpandangan saya untuk timbulnya sebuah tuntutan maupun nanti putusan atas dua perkara utamanya yaitu pembunuhan berencana dan justice dan obstruction of justice. Dua hal inilah mungkin perlu diungkapkan tegas. Kalau bicara 340 maka apa yang dikeartikan dengan pasar 340-nya itu dengan detail harus dapat dibuktikan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu melalui pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang. Ini yang perlu didalemi karena ini keduanya berkaitan. Yang pertama kalau saya katakan bahwa bentuk perintah jabatan itu diandalkan di pasal 51 ayat 1 itu ya dikatakan bahwa yang melakukan penembakan atau melakukan permintaan untuk menembak itu sudah sah sehingga dia dibebaskan. Tentu kita harus perhatikan di ayat 2-nya. Ayat 2-nya berbentuk apabila perihatan jabatan itu sah. Nah kata sah ini belum pernah dibahas dengan lengkap ini. Sah dalam bentuk apa? Apa sah memang tugasnya jabatannya jabatan melakukan eksekusi? Melakukan, mematikan orang dengan tembakan? Entah itu hajar atau tembak bagi saya sama saja yaitu dapat disimulasi sebagai tembak. Tapi tembak ini kan banyak jenisnya. Tidak spesifik dikatakan tembak mati. Nah ini juga harus dituntaskan. Mungkin tembak mati tapi tidak pernah tuntas dalam proses ahli. Ahli bahkan mengabekkan ayat 2 ini. Belum pernah ada ahli yang mempersoalkan ayat 2-nya yaitu tidak sahnya perintah jabatan. Itu diantaranya. Baik, tidak sampai membahas terkait dengan perintah jabatan begitu ya. Sah tidaknya, sah tidaknya. Kalau ayat 1 bilang perintah jabatan. Tapi ayat 2-nya kan dekat sekali. Kenapa tidak ada seorang ahli pun yang persoalkan yaitu perintah jabatan yang sah. Kata sah ini menjadi kunci yang utama. Apakah betul jabatan itu bidangnya. Saya contohkan. Kalau seorang katakan polisi yang istimewa di Amerika Serikat itu disebut sebagai spesial weapon taktis. Atau yang kedua ranger. Itu dilatihkan menembak perintah menembak itu ada. Ketika perintah tembak, gambarnya bandit. Lord tembak. Ketika tembak, tapi wujudnya sheriff. Dia nggak boleh tembak. Lalu perintah tembak. Itu semua pasukan elit dari polisi semua dunia seperti itu. Pelatihan basicnya. Nah itu apakah tembak itu langsung ditembak mati. Lalu itu temennya. Ini perlu digali untuk keadilan. Jadi kebenaran yang material seperti itu. Oke, jadi menurut Prof Gayus ketika memang itu karena instruksi terlebih itu adalah atasan relasi kuasa. Artinya yang ditugaskan untuk menembak ini bisa diloloskan dari pidana? Di pasal 1 iya. Tetapi tolong baca pasal 2 ayat 2. Pasal 51 ayat 2 itu nggak ada nyinggung. Bahwa sahnya perintah jabatan. Nah kalau ini perintah jabatan tembak langsung siapa hasil ditembak ya itu kan ngawur. Kan dalam pelatihan saya sebut tadi di Amerika Serikat sebagai sentral dari polisi istimewa Amerika itu kan pakai cara begitu. Apun dia tembak. Yang keluar gambar polisi. Oh dia nggak tembak. Ketika gambar bandit keluar dengan masker atau topeng, dia tembak. Itu kalau di kepolisian elit di Amerika Serikat di mana primok kita juga berlatih di sana. Nah ini tentunya sangat dipahami. Tapi tidak pernah dipersoakan di sidang ini. Ayat 2 itu. Bahkan oleh ahli pun melewatkan saja begitu. Itu perintah jabatan yang sah. Baca saja itu ayat 2. Kalau HP saya bawa ini kalau saya butuh waktu saya bacakan itu. Ayat 2 itu pasal 51. Tapi dengan posisi Sambo yang jelas menginstruksikan tembak itu bagi yang didengar Eliezer begitu ya. Tapi kan sebelumnya juga pada saat perencanaan di Saguling pun juga Sambo mengatakan kepada Riki kamu harus backup saya dan menembak Yosua. Artinya indiksi tembak ini memang digunakan begitu. Bagaimana menjelaskan posisi Ferdi Sambo dalam hal ini? Itu kan dianalisis dari pasal 51 ayat 1. Ya perintah itu. Tetapi yang menerima perintah sekarang kan ayat 2-nya menyebutkan. Perintah jabatan yang sah. Itu tegas. Itu grammaticalnya berbunyi seperti itu. Tidak mendapatkan hal seperti yang diungkapkan di pasal 1. Tapi enggak seorang pun mengutaran ini. JPU tidak. Ahli juga. Lucunya tidak juga. Jadi tidak objektif dan independen itu. Kalau tidak dibuka ini. Nah saya kemukakan saat ini sebelum nanti masuk kepada tuntutan. Supaya bagi semua pihak mendengarkan cuatan saya ini. Ayat 2 tolong diperhatikan. Sahnya perintah jabatan. Tadi contohnya. Kalau di Amerika tadi tembak. Nanti yang lewat itu gambarnya itu apa. Kalau syerif dia enggak boleh tembak. Belum perintah tembak. Nah ini tembak temannya sendiri yang juga polisi. Itu maksud saya. Oke, Prof Gayus Eliezer ini konsisten dengan apa yang disampaikan. Begitu juga dengan Riki maupun juga Kuatma'ruf gitu ya. Apakah mungkin bahwa perbedaan ini karena Sambo yang berbeda-beda bercerita kepada Riki. Berbeda pula kepada Eliezer. Agar peristiwa yang sebenarnya ini tidak mudah untuk terungkap. Artinya masih kabur. Saya mengatakan mengenai satu akibat ya. Satu risiko. Dari penerima perintah. Bahwa itu akan berubah-ubah. Tapi setiap anggota kepolisian itu punya konsep perintah seperti apa. Itu umum itu. Dira nembak sembarangan. Bahkan kalau pun tembak mati pun. Harus dilakukan dengan perintah jelas. Harus dilihat. Apakah dia penjahat. Atau sama polisi. Gambarnya tadi seperti di Amerika, di polisi istimewa Amerika. Begitu gambarnya sheriff. Gambarnya bentuk polisi juga. Dia tidak tembak. Perintahnya tembak. Itu semua contoh-contoh saya. Yang harus demi keadilan diungkapkan. Di pengadilan ini. Sehingga ya tentunya kalau di tingkat berikutnya nanti. Di pengadilan tinggi atau di mahkamah agung. Lebih rumit lagi. Itu jenek yuris. Ini harus mempunyai pandangan itu. Saya mohon maaf. Komentar Kang Asep juga sama itu. Itu konsep di pengadilan tingkat pertama yang begitu. Yudek faksi dan yudek fakta. Tapi di yuris itu kan agak berbeda nantinya. Yudeks yang penerapan hukumnya. Hukumnya kan luas. Tidak hanya hukum yang tertera pada KUHP. Tapi ada teknologi. Yaitu kenapa dia melakukan. Kenapa diperbuat. Kemudian ada victimologi. Lebih rumit lagi. Bahwa sungguhnya Sambu ini korban juga. Yaitu korban berita dari istrinya. Orang yang dipercaya dalam hidup dia. Kalau yang salah istri ya tentunya. Kesalahan terima Sambu itu juga penyebab dari kenapa dia mempunyai tekat demikian tinggi. Marah dengan besar. Seorang jenderal. Sampai mau memberitakan orang untuk menembak. Itu semua tidak saya temukan itu. Victimologi. Maupun teknologi saya ikuti. Para ahli teknologi. Tetapi belum sampai kepada faktor perbuatan. Perbuatan itu dilakukan karena apa. Terorisme. Kenapa dia menjadi teror. Teroris. Itu semua diungkapkan di sidang. Yang tentunya ada tiga hal tadi. Tiga sumber untuk memutus. Orang bersalah di 340 itu adalah sektor teknologi. Kenapa dia melakukan. Kemudian KUHP. Hukum. Karena hukum ini merasa tanggung jawab perbuatan. Baru kita juga membaca victimologi. Victimologi anak korban ini marah dengan demikian memuncak karena apa. Sesuatu yang masuk di pikirannya. Yang menekan jiwanya untuk melakukan itu. Itu kira-kira. Dengan kondisi terdakwa yang konsisten dengan versinya masing-masing. Apakah kehadiran majelis hakim ke lokasi tempat kejadian perkara pekan lalu ini. Akan lebih memudahkan hakim untuk memahami fakta yang sebenarnya. Dan mengesampingkan mungkin kesaksian terdakwa yang memburamkan fakta-fakta ini. Betul sekali. Karena TKP atau lokus dilekti memang sentral dari peristiwa hukum. Disinilah berkembangnya penyelidikan, penyidikan. Nanti sampai dengan penuntutan. Bahkan hakim harus memutus. Itu langsung diketahui. Berapa besar kamar ini. Bagaimana suara-suara yang akan ditanggap secara langsung. Ini pentingnya hakim menambah keyakinannya. Berarti hakim itu kurang yakin. Dari persoal yang berjalan di pengadilan. Baik oleh JPU. Bertentangannya para ahli dan saksi. Ini mungkin jadi satu kumulasi. Dimana hakim datang ke tempat TKP. Turun ke tempat TKP. Itu memang agak jarang dipidana. Tapi ini dilakukan. Walaupun tidak dilakukan oleh undang-undang. Ya diatur. Tapi ini dibenarkan dan bermanfaat. Kalau ukuran saya. Agar wajilis itu betul-betul yakin. Apa yang mau diputuskan nanti. Atas dakwaan dan tuntutan yang akan disampaikan. Termasuk ledui. Prof Gayus. Dengan fakta adanya perencanaan. Dan instruksi. Tembak tersebut. Ini apakah mungkin hakim menjerat sambo. Dengan hukuman paling berat. Yaitu hukuman mati. Bisa. Karena ini memang terpenuhi. Kalau saya mengatakan perencanaan. Jelas itu terpenuhi. Karena dia mengatur peluru ditempatkan. Dia menyuruh orang sebelumnya. Ini memang perencanaan. Persoalannya perencanaan itu karena apa. Kalau saya mengikuti dari tiga kesatuan tadi. Terminologi. Apa namanya. Tiga hal tadi. Terminologi. Kemudian hukum. Yang menghukum perbuatan dan sanksinya. Kemudian victimologi. Ternyata dia mendekorban juga. Dari sebuah pemberitaan langsung kepadanya. Ketika dia istrinya di rumah gelang. Nanti saya ceritakan ketika di Jakarta. Itu semua micu. Topiknya adalah. Suatu pelecehan seksual. Kekerasan. Nah itu kan. Suatu proses yang perlu diperhatikan untuk keadilan. Lepas dari itu terjadi betul apa tidak. Tapi berita itu diukur. Betul apa tidak berita istrinya. Dicek itu HP-nya dan saran telemokasinya. Atau betul ada berita itu. Kalau itu betul iya. Berarti kan disini. Ada faktor lain. Berencana karena memang terjadi sesuatu yang menekan. Perasaannya menjadi emosinya. Itu semua kan berkait-kaitan. Tadi itu. Kronologi, hukum, dan victimologi harus menjadi satu. Dan saya masih kekurangan memperhatikan itu. Baik. Kita tunggu bagaimana proses persidangan selanjutnya. Prof Gayus. Apakah benar hakim akan menjerat. Ferdi Sambo. Sesuai dengan pasal 340. Bahkan hukuman paling berat. Yaitu hukuman mati. Terima kasih Prof Gayus. Sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat pagi.